Salah satu spesies kadal terbesar di dunia adalah komodo atau varanus komodoensis. Komodo sendiri termasuk sebagai salah satu pindatang purba yang masih hidup hingga sekarang. Berbeda dengan kadal biasa, komodo memiliki tubuh yang besar, tenaga yang kuat, serta gigitan yang mematikan karena terdapat bisa yang dapat menyebabkan infeksi berat. Namun kenapa komodo yang begitu kuat tidak menjelajah ke tempat-tempat lainnya dan hanya ditemukan pada habitat aslinya, yaitu pulau komodo serta beberapa pulau di sekitarnya? Apakah komodo masih tergolong lemah atau hanya jago kandang saja? Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Habitat asli dari komodo hanya bisa ditemukan di pulau komodo, gili mota, gili dasami, pincah, dan flores yang semuanya termasuk dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo termasuk dalam salah satu kadal terbesar di dunia karena bisa tumbuh hingga panjang sekitar 2-3 meter dengan beratnya yang bisa mencapai sekitar 100 kg. Komodo sendiri merupakan pemangsa puncak yang ada pada habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya binatang kandifora lain pada tempat itu. Dengan kekuatan yang dimilikinya, sebenarnya dapat dengan mudah untuk menjadi binatang yang invasif. Tetapi hingga saat ini, komodo hanya ditemukan pada kawasan-kawasan tersebut saja dan belum pernah ditemukan komodo yang bermigrasi pada wilayah lainnya. Ternyata, komodo tidak menginvasi wilayah-wilayah lainnya karena komodo itu sendiri tidak pernah meninggalkan tempat lahir sepanjang hidupnya kecuali ada campur tangan manusia yang memindahkan. Jika hanya faktor alami, itu tidak pernah terjadi hingga saat ini. Komodo bisa dikatakan sebagai binatang yang homebody karena akan merasa nyaman pada tempat di mana dilahirkan. Itu berdasarkan sebuah penelitian seorang zoologi bernama Tim Cesok dari Universitas Deakit yang telah mengamati komodo selama kurang lebih satu dekade lamanya. Penelitian yang dilakukan Tim Cesok juga mengatakan bahwa komodo tidak menjelajah pada pulau-pulau lainnya bukan karena tidak mampu, melainkan komodo itu sendiri enggan untuk melakukannya dan merasa tercukupi dengan apa yang didapatkannya pada tempat di mana dilahirkan. Padahal perilaku tersebut dapat mendatakan bahaya ketika pada daerah asalnya mengalami kerusakan dan kelangkaan makanan. Melihat hal tersebut, Tim Cesok beserta timnya melakukan sebuah eksperimen dengan cara memindahkan beberapa ekor komodo yang berusia dewasa dari tempat lahirnya. Ada yang dipindahkan hanya 1,6 km tetapi sudah berbeda pulau. Dan ada juga yang dipindahkan sejauh 220 km tetapi masih pada pulau yang sama. Ternyata, komodo-komodo yang dipindahkan dari tempat asalnya mengalami sebuah masalah yaitu akan kesulitan mendapatkan makanan serta kesulitan juga untuk menemukan pasangan. Walaupun terkenal kuat, komodo tidak dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sehingga itu menjadi salah satu faktor yang membuat komodo tidak pernah melakukan invasi pada tempat-tempat baru dan hanya akan hidup pada sekitar tempat di mana dilahirkan. Untuk berkembang biak, komodo akan melakukannya dengan perkawinan sedarah. Itu dibuktikan dengan DNA yang dites, menunjukkan adanya tanda-tanda perkawinan sedarah dan juga didukung dengan perilakunya yang kesulitan mendapatkan pasangan ketika berada pada tempat baru. Selain itu, komodo juga dikenal sebagai binatang kanibal karena komodo dewasa akan memangsa komodo yang masih muda. Tapi komodo yang berusia muda juga memiliki cara untuk menghindari kanibalisme yaitu dengan cara memanjat pohon sehingga dapat terhindar dari serangan komodo dewasa. Itulah cara bertahan hidup unik dari salah satu binatang purba yang masih hidup hingga saat ini yaitu komodo.